Joy yang menjadi pilihan. Romnya berarti berada di grog ya? Yap, dan itu dia pilihan yang udah diambil oleh masing-masing tim Kik. Dan juga Alter Ego siap untuk mendapatkan poin pertama mereka. Jadi, karena ternyata Tartal yang pertama udah mulai di set up juga. Look, bakal coba untuk dipukul mundur. Raph Nasirot dibuka. Rek masuk untuk mundur, tapi Sally Boy. Dihilangkan gold altar dibuka. Dan Nael pun mendapatkan Tartal yang pertama. Sehingga Alter Ego kali ini harus mengalami kerugian yang cukup banyak. Yap, saman. Juga sehingga banyak banget keunggulan yang bisa terjadi. Wah, langsung ditabrakan di atas emu. Dan sekarang Sally Boy merasakan akibatnya. Dan ke pick-off itu membuat akhirnya dari Pantol Balfe yang kan gak ada. Pantol Balfe yang bakal coba diganggu tapi ditoplin. Oke, oke, dan Nael berhasil mendapatkan karan Nino. Nino kehilangan posisinya di dalam Kotlin. Oke, dan ini cukup berat ya karena dari setiap sisinya berat. Tapi Sally Boy? Wah, 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 dikiraik dua orang itu. What? 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 Oke, Sally Boy. Tartal bagaimana invasi dan lagi. Tidak ada piraga armor diserang di bagian bawah. P.com satu persatu sedikit lagi yang tersisa. Dan Nael dapat poin lagi. Jadi ini bahkan bukan cuma tadi dari Baloisky. Sekarang uluk yang udah menyentuh-nyentuh karan Pantol Balfe dari Sally Boy. Mencari informasi nih Bapak ya. Woy, 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 di bagian bawah. Again, again Nino merasakan akibatnya. Tapi di bagian yang berbeda. Untuk looknya seorang diri. Ada empat player langsung berusaha untuk bisa membabar. Habis karena look. Dan butuh begitu banyak source screen. Walaupun Abai juga udah mengulangkan ke altarnya. Gak sempat. Yap, agak sedikit terlambat ya untuk menyelamatkan dari keberadaan look. Tapi banyak banget kompensasi yang dibayarkan. Di bagian tengah coba lihat sekarang. Ada lagi sebuah pergerakan udilnya berhasil dihancurkan. Rake belum bisa melakukan banyak hal di area tersebut. Untuk bisa memberikan sebuah backup-an. Untung Nael lebih dahulu. Karena kita tidak melihat. Artinya hero single target lock. Apa? Apa? Oke, Wesker. Wesker coming again. Di line of down. Ini Wesker and Ghostbuster. Corruption dan Indirous Passion di belakang. Atau Band of Trades. Dan akhirnya gue bisa ngelihat lagi gameplay dari Wesker. Tapi sekarang di bagian rata. Shutdown pun tercipta. Nael sendirian dikroyok oleh dua orang sekaligus. Oke, tapi Nino masih mencoba mundur. Silly Boy. Silly Boy di cancel recall-nya. Dan masih bisa mundur dengan... Mana-mana. Itulah yang kita sebutin deh tadi. Bagus banget. Oke. Wah, Wesker. Wesker bagus banget. Tapi baru saja lagi. Sebuah debut special dikeluarkan. R.E.K.T. Pulang Tumpah Gila dibalaskan dengan 100 speedy like wheel. Tapi Fire Sucks-nya dikeluarkan pula. Belum memberikan impact apapun terhadap pemain dari Kiki. Kok inisiasinya bagus banget ya. Dari Baloisky yang selalu di-follow up dengan cukup baik. Dan memutkari dari altar ego mereka. Dan sekarang berjalan di bottom lane. Dan ini berlatih. Wah, dikejar habis-habisan Rack-nya. Ada juga penelitresan dikeluarkan. Tapi untuk Rack-nya sudah berubah. Rack-nya siap untuk bisa memberikan efek balasan. Baloisky tertinggal. Ada penelitian langsung dikeluarkan. Tapi mendarat untuk Silly Boy-nya. Ada satu kartu tapi Gold Altar teban waktu. Dan Kandera masih berhasil selama dia juga pergi dari tersebut. Walaupun ada efek bakaran di dalam tubuhnya. Gold Altar kembali. Men-save the day dari King-Fan. Sekarang tidak ada lagi. Tidak adalah Sin Sanity. Viraga Armore masih coba untuk di-charge kembali. Tapi Lord yang sekarang sudah mulai di-setup. Ada conceal nampaknya kali ini dari Aboi. Ngasih sedikit damage. Pukulan untuk Faiz sekarang mundur terlebih dahulu. Itu dia Baloi. Ada baril dikeluarkan. Dan Lord-nya akan menjadi pelik dari King-Namu. Baru-baru saja semua batu. Itu dilakukan Rack-nya. Liga uang ke belakang tapi Rack-nya masih berhasil selama. Dan mereka semua kembali ke base. Jadi memang mungkin salah satu jawaban untuk Altariko ya. Mereka bakal mancing untuk ke-distract. Split push yang bakal dilakukan juga oleh Daly Boy. Laning jauhnya tadi masih belum berhasil. Tapi sekarang ada satu Lord di bagian bawah. Base target-nya terancam rubuh. Baloi. One charge-nya konek langsung ke arah dari Nino. Tapi Nino masih berhasil kamu kembali ke belakang. Hanya saja. Ada baril tapi Nail yang berhasil langsung ke arah dari Nino. Tidak ada DPS. Tapi di bagian belakang. Jangan di Berspaya langsung dikeluarkan. Kandera masih dalam posisi yang begitu baik. Tapi Rack yang mencoba untuk bisa mengejar. Nail-nya malah langsung dihilangkan. Baloi. Espi-nya sedikit lagi. Selly Boy pergi untuk clear. Wave minion ke arah yang lain. Tapi di bagian tengah. Masih belum berakhir. Ada banting yang langsung dikeluarkan. Last Insanity dikeluarkan pula. Dan meledaklah pula. Tapi Kandera masih stand-by di area tersebut. Yup. Dan Flickr harus dipaksa keluar. Tapi Selly Boy. One, 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 one. Selly Boy aja satu yang terakhir. Selly Boy berhasil dilejapkan pula. Oh my God. Dan ini. Ini masih part bubble. Masih dilakukan. Wow, wow, wow. Benetresnya langsung dikeluarkan. Tapi Nail coba lihat. Ada satu orang di searanya. Terus berhasil langsung dihilangkan. Dan itu adalah Selly Boy. Untuk kali ini mereka tidak memiliki lagi satu janggler. Tampai sementara lukenya berhasil tadi memcoba. Untuk maju ke bagian depan. Membelikan remake knock up-nya. Empat player yang milikin oleh Alter Ego pun berhasil mundur. Juga masuk ke dalam area defensive yang mereka milikin. Part bubble bug tidak berhasil didapatkan. Selly Boy-nya kembali tert-take down. Dan Geek Fam. Mereka bermain sabar terlebih dahulu. Mereka gak mau memaksakan. Walaupun unggul dari segi. Triland push ya. Buat Geek Fam juga sekarang. Jadi ini jelasnya untuk defense-nya. Mungkin Alter Ego mereka harus berjaga di depan. Mencicil setidaknya separuh HP dari Lord sekarang. Sementara itu Lord akan bersiap masuk. Bestar yang pake rantas. Sudah mulai remuk pula. Untuk Selly Boy berusaha untuk bisa kemana. Tapi dia seperti yang akan langsung. Rico sudah pergi lagi. Tapi one shot. Konek karena beberapa player dipilihkan oleh Alter Ego. Dan sudah untuk Bestar Raja. Game pertama menjadi pilih untuk Geek Fam. Geek Fam dengan sebuah face yang diciptakan oleh Baloisky. Membuat dominasi yang tidak terhenti. Alter Ego. Walaupun bisa menahan sampai menit yang ke-20. Tapi game yang pertama masih belum bisa mereka dapatkan. Dari awal bakal sudah dipegang oleh Geek Fam. Tapi mereka butuh waktu yang lama. Ini dia. Dengan durasi. Wow. Apakah akan ada metode kembali untuk ngebabysit Nino? Karena itu yang bisa jadi power waktu itu ya untuk Alter Ego. Akan ada perubahan gaya permainan lagi harusnya yang dimiliki oleh. Mantul-mantul dikit. Nge-play tinggal di arah sini. Ya, ya, ya. Boleh, ya. Ada satu pelikar. Bahkan barusan. Final slasht-nya. Delikas-nya. Ada Tartu. Berhasil diambalkan pula. Oleh Dail. Dan juga Persebelanja berhasil diambalkan pula oleh Papai. Dari Kino. Yang teriakannya udah berakhir. Saya lipun sedikit lagi. Habisnya sisa. Wah. Ada Tipe Sama'nya dikeluarkan. Tapi saya lipun berhasil diambalkan dua orang. Untuk di awal camp ini. Dilumat habis. Karena bener-bener di-press banget. Dari lini manapun. Wah, 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 wah. Coba lihat. Ada Delikas Bajar pada dipojokin sedikit lagi. Tapi Pai-nya. Pasti berhasil bertahan. Sedikit lagi HP. Pai, 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 Pai. Masih ada Light Dill. Pai. Balik lagi. Dan gak cukup. Dan kali ini Sally Boy kembali. Oke. Ditemenin. Wah, wah, wah. Baloisky. Zenkudo aja tapi satu flikar. Dia pergi karena berbeda. Benda terus yang dikeluarkan. Tapi ternyata masih ada tanpa plan. Dan barusan. Oke, gak disamperin ternyata. Karena untuk orang yang disamperin oleh Niel. Dia akan menjadi satu free. Look ya. Look ya. Reverse time langsung dikeluarkan. Dan sudah ada split split. Siap. Tapi ternyata look. Ini dia menjadi satu titik lemah apabila bertemu dengan Paramis. Langsung kehilangan. Terus sekali. Karena memang gak ada yang bisa dilakukan oleh Sally Boy. Lagi mau deket misalnya ketemuan Niel juga ini bakal berat buat dia. Yep. Sementara itu sekarang pertemuan 1p1c2. Buset. Demensia. Tidak tetapi reda rapati masuk ke dalam tubuh dari Rack. Dan Rack pun harus mundur sesaat. Tidak bisa terlalu maju lagi. Katera bersama dengan Luke. Siap untuk melumat habis. Satu. Pergerakan di bagian bawah. Outer tarannya akan kaburasi yang sedia juga. Tapi ternyata 1 kali. Di depan sini harus dikeluarkan pula. Plus dengan andainya lagi ke altar. Mereka mencoba untuk bisa memperpacat. Turabita yang dimiliki oleh beberapa player. Yang dimiliki oleh altar niku. Tapi ternyata untuk memain kick juga. Mereka masih berhasil untuk bisa menemukan karena 1 orang. Dan bakal kali ini udilnya berlangsung lejab dan yang tersebut. Satu. Dua. Tiga. Player yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Kembali ditarik langsung ke belakang. Dan mereka siap untuk masuk dan juga menabrak. Kedalam area defensive yang dimiliki oleh Alter Ego. Karena ada Way of Dragon yang berhasil untuk langsung memungkul modula juga. Tapi sudah dikeluarkan ke atap. Kali ini langsung begitu saja. Tapi dari case dia sudah langsung menabrak pulang ke arah satu besar yang dimiliki oleh Alter Ego. Namun mereka semua masih bisa bertahan sama memori. Tapi berusaha dikeluarkan pula. Looknya berhasil menaik ke arah satu orang. Tapi looknya pun tertarik. Rift first time looknya tertinggal. Looknya dikeluarkan. Alter Ego mereka masih belum tahu. Baloi sikit ada di mana? Ini masih dicari keberadaan Baloi. Tadi ya satu pemain yang mungkin akan menjadi game changer ya. Baloi dengan Way of Dragon. Oke kita lihat karena sedikit lagi SP terisadari. Lo tersebut radar apasinya pasung. Tapi Pai merasakan akibatnya. Pai-pai lelah tersebut tapi ada satu kali di Sali Boya. Sali Boya berhasil langsung dilakukan walaupun mereka memiliki. Karena satu lo yang begitu berharga tapi tuan dapat memori. Pasung ke dalam tubuh dari Baloi. Ada immortal di dalam tubuhnya. Akankah mereka mencoba untuk bisa mengejarkan bagian depan? Tapi Tansi Odil langsung dikeluarkan pula. Di mana untuk bikinya berkali langsung menghilang. Wither Tracer dikeluarkan pula oleh Udil. Tapi Udilnya berhasil dilejapkan pula. Sidonnya berhasil kamu kaya tersebut tapi coba lihat ada webinar masuk di bagian bawah. Kadyara, Kadyara. Udilnya sudah masuk tapi Udilnya sudah balik kembali. Dan dikasih keluarkan sekarang Best Arantja. Best Arantja, Best Arantja. Menjadi pilih dari Geek 2-0. Dan Alter Ego belum mendapatkan poin. Tapi congratulations Geek Fam. Geek Fam berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan. Pertama di match yang dilalui. Dan Alter Ego. Dengan adanya satu Lord yang dicuri di momen terakhir. Tapi dengan adanya kotor inisiat yang dilakukan. Belum berhasil menjadi jawaban untuk Alter Ego membawa.